Intro Yo guys, jumpa lagi di channel saya, Audemix7 kali ini saya akan review TWS dari brand Soundpatch yaitu Soundpatch V2 Classic yang untuk harganya dibanderol sekitar 500 ribuan nanti jika kalian tertarik untuk link pembelian saya taruh di kolom deskripsi ya untuk isi packagingnya berupa charging cable USB-C eartips 3 pasang dengan ukuran S, M dan L manual book, juga earbus dan charging case itu sendiri untuk garansinya berlaku selama 1 tahun dan untuk membahasnya lebih lanjut kita mulai dari desain dan build quality yang jika berbicara desain itu masalah selera ya yang menurut saya untuk desain dari TWS ini cukup elegan nuansa klasiknya itu cukup terasa dan compact untuk masuk kantong ini sangat mudah di bagian belakang ada tulisan Soundpatch di mana untuk earbusnya ada tulisan huruf S yang cukup keren tampilannya untuk build qualitynya untuk bahan materialnya terbuat dari plastik, rubber, dan kulit juga ada sedikit campuran metal di bagian earbusnya yang secara keseluruhan untuk desain dan build quality saya cukup suka dan tidak ada masalah untuk bagian depan case ada LED indikator baterai dan di bagian belakang ada port charging Type-C dan jika di charging LED indikatornya akan berkedap ke deep dan dia akan diam ketika full baterai ya untuk buka tutup case-nya tidak langsung tutup ketika didorong ada spasi sedikit biar dia nutup dengan sendirinya cukup smooth dan rapat ketika tertutup dan jika digoyang-goyang pun tidak ada indikasi di bagian dalamnya berbunyi dan LED indikatornya pun normal tidak mati menyala untuk on-off bluetoothnya ada dua cara yang pertama dia akan otomatis menyala ketika dikeluarkan dari charging case yang kedua ketika earbusnya di luar case-nya atau dalam posisi off tekan dan tahan beberapa detik di kedua earbusnya dan dia akan off dengan sendirinya dan ini berlaku sebaliknya ketika kalian ingin off atau mematikan earbusnya dan pada saat kedua earbusnya nyala keduanya akan saling pairing dan kalian tinggal koneksikan ke bluetooth device kalian untuk posisi earbusnya ketika kalian pakai di telinga pastikan dalam posisi yang benar seperti ini ya, jangan salah dan untuk earbus ini bertipe in-ear pasifnya itu bisa mengisolasi atau meredam kebisingan dari luar dan untuk fittingnya pas pertama kali pakai tidak langsung cocok gitu jadi saya harus muter-muter dikit biar dapat nyamannya dan setelah itu tidak ada masalah sudah terasa nyaman di kuping juga untuk isolasi suaranya dari luar teredam dengan cukup baik misalkan ada orang-orang teriak di sekitar kita suara yang terdengar sudah sangat kecil dan sudah tidak terlalu mengganggu yang walaupun untuk isolasinya ini bukan yang paling terbaik ya dan untuk perbedaan lubang kuping di masing-masing orang pasti beda ya jadi kalian sesuaikan dengan ear tipsnya ada ukuran S, M, dan L dan sesuaikan dengan kenyamanan kuping kalian ya dan ketika saya geleng-geleng atau goyang kepala saya earbusnya tetap menempel erat dengan solid di telinga saya untuk bagian driver dari earbusnya terbuat dari baya compound, daya farm yang memberikan kenil jalo frekuensi yang solid dan elastis juga membuat clarity vokal menjadi lebih baik dan untuk besaran drivernya di masing-masing earbus 6mm untuk bagian micnya sudah support CVC noise cancellation fungsinya hampir sama dengan ANC atau ENC yang bahan materialnya dilapisi bahan metal ya untuk micnya yang membuat kualitas panggilannya semakin jernih dan jelas juga di earbusnya ada mark huruf R right dan huruf L left ini untuk mengataui posisi masing-masing earbus ketika dipakai untuk bluetooth versi sudah 5.1 yang jarak koneksinya sekitar 10 meter tanpa halangan dan saya coba tes langsung dengan adanya penghalang ya sekitar 1-2 dinding gitu di jarak sekitar 6-8 meter baru terasa ada putus-putus koneksinya dan jika tanpa halangan di jarak 15 meter ini cukup aman tidak ada indikasi putus-putus koneksinya untuk audio codecnya sayangnya masih menggunakan HBC ya bukan IPTX atau sejenisnya untuk bobot masing-masing earbus sekitar 4 gram dengan total bobot semuanya sekitar 38 gram itu sudah termasuk dengan charging case-nya ini cukup ringan dan kita lanjut untuk kualitas mikrofon ketika posisi saya lagi di dalam ruangan seperti di kamar atau indoor saya coba telepon ke teman dan tanya pendapatnya tentang suara saya menurut dia suara saya agak sedikit jauh tapi vokal suara saya sangat jernih dan tebal untuk suara background terdengar cukup minim dan ketika saya di luar ruangan atau di outdoor saya tanya pendapat dia suara atau vokal saya kejernihannya agak berkurang tapi suara cukup jelas terdengar untuk background suaranya lebih terasa jelas dibandingkan jika di dalam ruangan yang menurut saya untuk kualitas mikrofonnya sudah cukup bagus tapi kalian nilai sendiri saja ini dia sampelnya ini adalah check sound dari soundpad free to classic dan posisi saya sekarang berada di dalam ruangan check 123 321 gimana menurut kalian dan saya akan langsung ke luar ruangan dengan background yang lebih ramai dan sekarang saya sudah berada di luar ruangan dengan background suara berupa air siupan angin suara burung dan lainnya check 123 321 untuk besaran baterai untuk charging case nya 350 mAh dengan waktu charging sekitar 2 jam dari low baterai sampai full untuk input 5V 1A dan bisa ngecharging earbus nya sebanyak 3 kali untuk masing-masing earbus nya 43 mAh yang waktu charging nya sekitar 1,5 jam dari low baterai sampai full dan diklaim bisa bermain selama 8 jam di volume 60% dan untuk waktu siaga sekitar 30 jam dan saya coba tes langsung untuk ketanahan baterai earbus nya dari baterai full saya pakai selama 4 jam 10 menit dengan volume sekitar 60 sampai 70% kapasitas baterai nya tersisa 60% yang jika ini akurat bisa bermain di atas 8 jam yang menurut saya ini sudah lebih dari cukup untuk earbus nya sendiri sudah memakai touch sensor yang multifungsi ini menurut saya lebih praktis dibandingkan dengan memakai tombol ya dan untuk touch sensor nya sendiri cukup responsif dan sensitif jadi ini sangat rentan ya jika ada gesekan secara tiba-tiba misalkan kalian lagi dalam posisi tidur terus dengar lagu maupun nonton dan ada gesekan di bantal kalian atau tersentuh secara tidak sengaja ini akan berpengaruh untuk fungsi-fungsi touch sensor nya tiap 1 kali untuk earbus sebelah kanan volume up untuk earbus sebelah kiri volume down tiap 2 kali play and pause bisa juga menjawab maupun menutup panggilan ya ini berlaku di kedua earbus nya kiri dan kanan tiap 3 kali voice assistant berlaku di earbus sebelah kanan tekan dan tahan selama 1,5 detik untuk earbus sebelah kanan next track untuk earbus sebelah kiri previous track tekan 2 detik reject panggilan maupun switch call ini berlaku di kedua earbus nya dan jika tekan dan tahan selama 6 detik ini akan masuk ke mode manual mode pairing bluetooth dan untuk reset earbus nya pastikan dalam posisi charging terus tekan dan tahan kedua earbus nya selama 10 detik sampai dia akan kereset sendiri ya untuk latihan sih baik nonton streaming youtube netflix dan lain-lain delay nya cukup minim untuk adegan-adegan dialog masih terasa sinkron dan untuk back sound suara itu cukup nyambung untuk main game pun seperti mobile legend atau real drum itu masih cukup aman di telinga tapi untuk game seperti pubg mobile delay nya sudah cukup terasa suara tembakan agak lebih lambat setelah peluru sampai ya untuk step nya sudah agak miss sekitar 1-2 langkah tapi ini untuk main push rank saya rasa masih lumayan ya tapi memang tidak disarankan untuk level pro kita lanjut untuk pembesaran sound quality seperti biasa murni pendapat opini pribadi saya ya karena bicara sound quality itu subjektif untuk sound signature dari sound page free to classic lebih ke arah balance dimana untuk bagian naik frekuensi cukup tebal detail dan clarity nya sangat terasa dan smooth takarannya terasa pas ngecerinnya itu dapat tapi tidak menusuk di telinga untuk penenggaran jangka panjang tidak bikin capek kuping untuk bagian mid frekuensi penempatan vokalnya terasa di tengah tidak tebal maupun tipis detail nya sangat terasa suaranya cukup open tidak ada kolorasi yang mengganggu untuk bagian low frequency untuk kuantitas bass terasa cukup besar dan tumbuhannya cukup powerful untuk bagian di bass bass nya terasa dalam yang saya rasa sudah lebih dari cukup yang untuk kualitas low frequency nya round tebal dan teksturnya smooth cukup jernih dan tidak ada distorsi jika saya nilai dalam angka 1-10 low frequency nya di angka 8 dimana untuk keseluruhan kualitas suara yang saya rasakan untuk bagian clarity nya ini sangat bersih untuk bagian detail nya untuk nanada halus atau mikro detail nya cukup terdengar dengan baik dan jelas untuk separasi pemisahan-pemisahan suara sangat rapi tidak bercampur dengan frekuensi yang lain untuk efek stereo nya sangat-sangat terasa dan jelas untuk imaging nya seperti suara langka atau tembakan gitu arah kiri, kanan, belakang, dan depan cukup jelas arahnya yang secara pribadi saya sangat-sangat puas dengan kualitas suara yang dihasilkan dari earbuds free to classic ini cukup cocok untuk algenre lagu untuk bagian loudness suaranya cukup kencang saya biasanya menggunakan paling tinggi di volume 70% dan itu sudah sangat kencang di telinga saya dan saya coba ukur pakai alat pengukur decibel di volume full 100% loudness nya bisa mencapai 102 db sampai 106 db di maksimalnya yang memang ini cukup kencang ya guys untuk takaran loudness nya untuk soundpage free to classic sudah ada IP protection IPX5 yang bisa melindungi dari semprotan air hujam maupun percikan-percikan air gitu dan tidak direkomendasikan untuk kalian celupkan atau tenggelamkan di dalam air ya dan untuk bagian mic nya sendiri itu sudah ada sproof ya sudah anti debu jadi misalkan kalian jalan-jalan terus tiba-tiba hujan ini masih aman ya ataupun kita berolahraga atau jogging pagi-pagi untuk keringat yang menetes ini tidak membahayakan earbuds nya untuk kesimpulannya guys menurut saya untuk soundpage free to classic ini untuk kualitas suaranya sangat recommended untuk mendengarkan lagu atau bagi kalian yang ada file wajib coba ini dan juga ini cocok untuk pemakaian harian menemani aktivitas kalian yang sibuk dengan desain yang cukup stylish dan cukup premium dimana ketahanan baterai nya ini cukup lama yang di harganya 500 ribuan untuk soundpage free to classic ini sudah sesuai dengan apa yang ditawarkan saya kira cuma itu nanti kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jika ada masukan dan lain-lain jangan ragu untuk bertanya yang baru gabung jangan lupa subscribe thanks for watching bye